Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Bu Ami gimana kabarnya hari ini semoga sehat semua kita hari ini akan melanjutkan lagi materi ya mengenai neraca konsolidasi perubahan hak kepemilikan langsung saja kita ke materi nah disini kita akan mengetahui dulu apa sih itu neraca konsolidasi terus penggabungan dari neraca konsolidasi nah disini neraca sendiri itu ada laporan yang berisi harta atau aset utang atau kewajiban pada pihak lain beserta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu nah kalian sudah mempelajari ya ini di semester awal di pengantar akutansi itu pastinya sudah ada materi mengenai neraca kemudian disini ada konsolidasi konsolidasi sendiri itu adalah dua buah perusahaan yang bergabung bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru meskipun secara finansial perusahaan baru tersebut mengambil alih aset dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut nah konsolidasi itu merupakan penggabungan dari dua perusahaan ya kemudian dijadikan satu nah disini kemudian kita gabung antara neraca dan konsolidasi nah neraca konsolidasi sendiri itu merupakan sebuah neraca yang menunjukkan kondisi keuangan gabungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan jadi neraca konsolidasi itu merupakan neraca antara dua perusahaan yaitu perusahaan induk dan perusahaan anak nah ini merupakan bentuk neraca konsolidasi ini contohnya ya kalian bisa searching di internet itu banyak sekali contohnya kalian juga bisa buka di buku pinjam di perusahaan itu banyak sekali buku akutansi keuangan lanjutan itu ada contoh-contohnya ini contoh neraca konsolidasi tetap ya ada aset disini ada hutang dan modal dan tetap harus balance kemudian ini konsolidasi perubahan-perubahan dalam hak kepemilikan nah hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak itu lebih mudah dicapai melalui pemilikan saham daripada dengan cara merger atau konsolidasi terutama bila dilihat dari segi dana yang diperlukan kemudian melalui kepemilikan saham ini hak kontrol terhadap perusahaan anak dapat dilakukan secara bertahap berarti itu hak kepemilikan saham perusahaan anak itu dapat berubah-rubah nah hal tersebut itu mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan khusus yaitu seperti yang sudah kita bahas di materi kemarin sebelum UTS ya kan itu ada persoalan khusus nah salah satunya disini kita bahas lagi di dalam penyusunan raca konsolidasi kemudian perubahan saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dikarenakan bertambah atau berkurangnya jumlah relatif pemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak disini jadi itu karena berkurangnya pemilikan saham dari jumlah saham perusahaan anak ya itu merupakan persoalan khusus yang timbul kemudian ini lanjut pengertian dan pengaruh adanya perubahan hak pemilikan nah dimana itu penggabungan usaha itu merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain ke dalam kesatuan ekonomi jadi penggabungan dua perusahaan menjadi satu perusahaan untuk perekonomian yang lebih maju kemudian disini ada faktor-faktor untuk menentukan besarnya kontribusi dari masing-masing perusahaan yang mengadakan penggabungan usaha nah salah satunya itu dengan mengeluarkan satu jenis modal saham jadi dengan apa namanya adanya penggabungan saham tersebut itu faktor-faktor yang menentukan besarnya kontribusi masing-masing perusahaan itu ada mengeluarkannya satu jenis modal saham kemudian yang kedua itu dengan mengeluarkan dua atau lebih jenis modal saham jadi bervariasi ya ada yang mengeluarkan satu jenis ada yang mengeluarkan dua atau lebih jenis itu tergantung dengan perusahaan yang beroperasi tergantung perusahaan induk dan anehnya itu nanti kesepakatannya seperti apa atau perjanjiannya nanti kemudian disini pengaruh aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan induk tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual nah atau saham itu diperoleh kembali dengan cara dibeli dan pada saat perusahaan induk itu dilibatkan secara langsung dalam transaksi-transaksi dengan perusahaan anak itu salah satu aktivitas perusahaan induk itu tergantung dengan apa namanya tergantung dengan dilibatkannya secara langsung terhadap perusahaan anak kemudian hal yang menyebabkan perubahan hak pemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi nah disini ada hal-hal yang dapat menyebabkan kenapa sih hak pemilikan itu dapat berubah dan pengaruhnya apa terhadap neraca konsolidasi nah disini yang pertama itu ada pemilihan saham-saham perusahaan anak itu dilakukan lebih dari satu kali nah akan tetapi hak kontrol itu diperoleh sejak saat pemilihan saham tahap pertama kemudian itu ada pemilihan saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali dan hak kontrol diperoleh baru sesudah tahap pemilihan saham nah jadi bedanya tadi yang tahap pertama ini tahap pemilihan pada saat tahap pemilihan saham kemudian ada juga pemilihan dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk nah jadi disini ada transaksi transaksi pemilihan dan penjualan lagi dalam perusahaan anak dimana perusahaan anak itu menjual kembali saham-sahamnya yang dimiliki oleh perusahaan induk nah itu kemudian yang keempat itu ada emisi saham atau pengeluaran saham baru nah oleh perusahaan anak dan satu penarikan kembali saham-saham perusahaan anak itu kepada pemegang saham minoritas yang mempengaruhi kepemilikan perusahaan induk nah disini itu salah satunya hal yang menyebabkan itu adalah pengeluaran saham baru nah kemudian yang terakhir itu ada transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran nah itu intinya itu ada penjualan kembali saham ada pengeluaran saham baru kemudian ada transaksi saham yang ditarik kembali oleh perusahaan anak itu merupakan salah satu beberapa penyebab kenapa hak kepemilikan itu berubah dan itu gimana pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi kemudian lanjut ini ada perlakuan akutansi untuk pembelian saham perusahaan anak yang dilakukan beberapa kali nah disini perusahaan yang telah mempunyai hak kontrol pada perusahaan lain terus menambah kepemilikannya dengan cara membeli saham-saham perusahaan tersebut dari pemegang saham lainnya jadi dimana disini itu misal perusahaan itu tuh udah memiliki hak kontrol atau pemegang saham tertinggi namun dia belum puas dengan saham yang sudah dimilikinya jadi dia berusaha untuk membeli sebagian besar saham lain yang dimiliki oleh investor seperti itu jadi dia itu ingin menambah sahamnya perusahaan kontrol atau perusahaan induk tersebut itu ingin menambah sahamnya dengan cara ingin membeli saham-saham dari investor lainnya nah disini itu ada metode harga perolahan atau kosmetod ya nah apabila metode harga perolahan dipakai pengaruh adanya perubahan kemilikan saham tersebut di dalam pencatatan pada buku-buku perusahaan induk yaitu berupa kenaikan saldo rekening investasi maka eliminasi terhadap modal saham dilakukan sesuai dengan hak kepemilikan saham ini sudah kita bahas di pertemuan sebelum UTS itu mengenai laporan konsolidasi keuangan itu dengan metode harga perolahan itu sudah kita bahas kemarin nah disini kita lebih lagi mendalami kemudian dimana disini ada perlakuan akutansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk nah dalam hal ini meskipun tujuan pemilikan-pemilikan saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjual belikan akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk itu dapat menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya nah apabila hal itu terjadi itu berarti akan mengurangi hak kepemilikannya pada perusahaan anak dan juga nilai investasinya nah itu jadi perusahaan induk itu tetap bisa menjual kembali sahamnya yang sudah dia beli dari perusahaan anak lanjut ini ada perlakuan akutansi untuk emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak pemilikan perusahaan induk nah disini hak kepemilikan saham itu oleh perusahaan induk pada perusahaan anak bisa berubah-ubah bukan saja disebabkan oleh transaksi pembelian dan penjualan saham ya nah apa namanya perusahaan induk itu juga bersangkutan dengan transaksi atau modal saham yang terjadi pada perusahaan anak nah transaksi-transaksi modal saham tersebut itu pada perusahaan anak akan mempengaruhi secara tidak langsung pada bagian pemilikan perusahaan induk nah dengan pengeluaran saham-saham baru atau emisi saham oleh perusahaan anak akan mengakibatkan berkurangnya hak-hak pemilikan perusahaan induk apabila atas emisi saham tersebut perusahaan induk tidak berhasil memperoleh saham yang baru nah disini dengan adanya emisi saham itu kan otomatis itu nanti saham akan bertambah dan otomatis kepemilikan dari perusahaan induk itu akan berkurang presentasinya jadi dimana misal perusahaan induk tidak bisa menguasai saham yang baru itu nanti dia itu bisa berpengaruh terhadap kontrol dari perusahaan induk tersebut seperti itu nanti bisa diambil misal emisi tersebut nanti dikuasai oleh investor lain dan kemudian investor tersebut bisa memperoleh saham saham terbanyak nah maka itu nanti hak kontrolnya itu akan bisa beralih bisa beralih ke pemilik saham terbesar yang baru seperti itu nah di lain pihak penarikan kembali itu pelunasan sebagian modal saham oleh perusahaan anak pada pemegang saham minoritas akan berakibat kenaikan terhadap presentase kepemilikan saham bagi perusahaan induk nah perubahan hak kepemilikan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada struktur modal perusahaan anak itu memerlukan perhatian dan analisa khusus dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi nah disini ada perlakuan akutansi transaksi lainnya yang mempengaruhi perubahan hak kepemilikan nah transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran pada perusahaan anak yaitu yang pertama itu ada perusahaan menarik kembali dari peredaran terhadap modal sahamnya akan tetapi tidak diartikan sebagai pelunasan melainkan untuk dijual kembali kemudian yang kedua itu ada saham-saham yang ditarik dari peredaran biasanya itu dicatat sebagai dicatat sesuai dengan harga perlehannya atau harga belinya kemudian yang ketiga apabila perusahaan induk itu membeli sebagian besar saham saham perusahaan anak dan ada sebagian saham perusahaan anak yang ditarik dari peredaran maka hak pemilikan perusahaan induk dihitung berdasarkan atas jumlah saham yang beredar nah pada neraca sendiri saham yang ditarik dari peredaran itu dianggap sebagai modal saham yang dilunasi sehingga sebesar harga perolehannya harus dikurangkan dari saldo hak-hak para pemegang saham tentunya dengan memperhatikan harga kurs ya pada saat mula-mula saham itu dikeluarkan jadi harganya itu sesuai saat saham itu dikeluarkan kemudian yang keempat itu ada apabila penarikan kembali modal saham beredar itu dianggap sebagai pelunasan maka selisih lebih harga pelunasan di atas nilai nominal atau nilai yang ditetapkan dan IQ saham harus dikurangkan dari saldo labai yang ditahan seakan-akan sebagai dividen likuidasi nah yang terakhir itu sebaliknya apabila harga pelunasan di bawah nominal atau nilai yang ditetapkan dan IQ sahamnya maka diperlukan untuk menghapuskan sejumlah IQ saham dan memindahkan sebesar selisihnya pada rekening elemen-elemen hak para pemegang saham yang lain sebagai modal yang disetor berasal dari pelunasan kembali modal saham nah itu merupakan perlakuan akutasi transaksi lainnya yang mempengaruhi perubahan hak kepemilikan jadi banyak sekali yang merupakan pengaruh kenapa hak pemilikan itu bisa berubah ya oke sampai disini persentase kali ini terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati